Intro Anggota Komisi 2 DPR RI Rahmat Nasution Hamka ditemui saat rapat dengan pendapat dengan KPU Bawaslu dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Gedung Nusantara DPR RI mengatakan Status kepala daerah melekat saat seseorang calon menjalankan tugas di masa kampanye Oleh karena itu agar tidak menyalahi aturan dengan menggunakan fasilitas negara Harus melakukan cuti Rahmat Nasution Hamka menegaskan cuti inkamban yang maju kembali sebagai calon kepala daerah Sudah diatur dalam undang-undang Cuti bagi petahana atau keimkamban saya pikir ini sangat harus Karena apa? Untuk memberikan rasa keadilan Rasa keadilan kepada semua pasangan calon tanpa terkecuali Bukan masalah tidak mau kampanye atau mau kampanye tidak Bukan masalah itunya tetapi yang jelas dia melekat sebagai calon Nah sebagai calon itu dalam artian kalau dia melaksanakan tugas-tugas dia sebagai pemerintahan Baik sebagai kepala daerah itu kan melekat Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya Fandi Utomo menyatakan dalam undang-undang pilkada Semua sudah diatur dan diharuskan bagi calon untuk menjalankan cuti saat kampanye pilkada Hal itu bertujuan agar calon kepala daerah pertahanan tidak menyalahgunakan fasilitas negara Dan pengaruhnya untuk menggerakkan masa Waktu sekitar 4 bulan, tidak hanya incumbent tapi semua orang, semua calon itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara Tidak boleh menggunakan pengaruhnya kepada pegawai negeri Tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan barang-barang atau potensi milik Zikri dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan